Juru bicara Brigada Al-Qasam Abu, Obeida mengunggapkan jumlah kerugian yang dialami oleh Israel sejak awal perang. Ia menuturkan sebanyak 720 kendaraan militer Israel telah hancur selama operasi darat di Gaza. Atas hal itu, Obeida meminta kepada pasukan Zionis untuk mundur dari Gaza. Dikutip dari Serambi News, tank-tank tersebut hancur hampir di seluruh wilayah Gaza sejak Perang Darat pada 27 Oktober. Tank tersebut hancur dengan berbagai senjata yang dimiliki oleh Hamas seperti peluru Al-Yasin-15 hingga bom tanam yang digunakan untuk menjopak Israel. Bahkan, disebutkan Brigada Al-Qasam bekerja sama dengan Saraya Al-Quds sayap militer jihad Islam menanam sebuah alat peledak di tank Merkava kemudian diledakkan di area yang sama. Abu Obeida mengatakan, jika Israel ingin tawanannya hidup, maka mereka tidak punya pilihan selain menghentikan agresi. Ia mengakui bahwa Israel telah membunuh para pemimpin dan pejuang perlawanan. Meski begitu pihaknya merekaskan bahwa hal tersebut hanya akan meningkatkan tekadnya untuk membalas kejahatan Israel. Obeida pun memberikan hormat kepada para pejuang yang sudah membantunya mengalihkan perhatian musuh. Di antaranya ada Houthi dari Yaman dan Hispuloh dari Lebanon. Selain itu, tentara Israel juga telah mengonfirmasi bahwa pasukan yang tewas telah lebih dari 130 orang. Namun, tentara Israel dituding telah menyembunyikan jumlah tentara tewas yang sebenarnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.